Intro Saat yang ditunggu akhirnya tiba Kompetisi inovasi kendaraan hemat energi Shell Eco Marathon Untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia 11 sampai dengan 15 Oktober 2022 Lebih dari 40 tim mahasiswa dari 9 negara siap berlaga Di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Ajang Shell Eco Marathon kembali digelar tahun ini Kompetisi yang mengedepankan inovasi kendaraan hemat energi itu Dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat Pada 11 sampai dengan 15 Oktober 2022 Terdapat total 49 tim yang berpartisipasi dalam perhelatan tersebut Sebanyak 33 wakil berasal dari Indonesia Sementara sisanya merupakan representasi India, Kazakhstan, Republik Korea, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, dan Vietnam Menurut data resmi yang diterima dari pihak Shell Eco Marathon 2022 Majoritas peserta akan berkompetisi di kategori urban konser Sejumlah 27 tim, 55 persen bakal unjuk kebolehan di nomor tersebut Adapun 22 sisanya, 45 persen akan turun di kategori prototipe Sebagai informasi, urban konsep merupakan kategori lomba yang mengharuskan peserta Untuk mendesain kendaraan konvensional roda empat hemat energi Sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di daerah perkotaan Shell Eco Marathon merupakan kompetisi lomba inovasi energi mesin kendaraan Ajang ini terbuka bagi semua mahasiswa Dan menantang anak muda di seluruh dunia untuk bekerjasama Mengeksplorasi solusi transportasi Serta tantangan energi masa kini Shell Eco Marathon pertama kali diselenggarakan di Perancis pada 1985 Kompetisi tersebut selanjutnya dihelap secara konsisten tiap tahun Di berbagai benua, mulai dari benua Asia, Amerika, hingga Eropa Ajang Shell Eco Marathon pertama kali menyambangi Asia pada 2010 Kala itu perlembaan berlangsung di Malaysia Perhelatan ini sempat berlangsung online akibat pandemi Namun sekarang, Shell Eco Marathon kembali dilaksanakan secara offline di sirkuit Madalika Seperti yang kalian sudah ketahui, kawasan Demandalika memiliki kelengkapan infrastruktur Akses, fasilitas umum, dan akomodas yang dapat menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar Ratusan, bahkan ribuan wisatawan Untuk itu, kami juga siap menyebut peserta dan undangan Shell Eco Marathon Yang ingin menjelajahi keindahan kawasan Demandalika Akses jalan di dalam kawasan Demandalika sangat memadai dan sudah terhubung Yang akan memudahkan wisatawan bergerak dan mencapai spot-spot pariwisata Di dalam dan sekitar kawasan Demandalika Semoga event Shell Eco Marathon Indonesia 2022 Dan event-event mendatang di Demandalika dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Sehingga dapat memberikan multiplayer efek dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat Tak lupa kami ucapkan selamat berlomba bagi para peserta event Shell Eco Marathon Indonesia 2022 Terima kasih telah menonton!